Bismillahirrahmanirrahim Ya, di sini Pak Munarman, Pak Ustadz Munarman dipolisikan karena menyebut bahwa ke-6 Laskar FPI tersebut tidak membawa senjata api Pernyataan Sekretaris Umum, FPI atau From Pemilihan Islam, Pak Ustadz Munarman, bahwa ke-6 anggota Laskar, ya, FPI Yang tertembak tak membawa senjata api Ini berbuntut panjang, saudaraku Di mana saat ini, ya, Ustadz Munarman kini dipolisikan oleh Barisan Kesatria Nusantara atas dugaan pengasutan Keterangan Munarman, ya, Pak Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata Ya, tidak melawan aparat Maka itu harus dibuktikan dengan hukum Bahaya berbohon dan adu domba itu luar biasa Bahwa pitna itu lebih besar dampaknya daripada pembunuhan Ujar Ketua Barisan Kesatria Nusantara Yaitu Bapak Sayenal Haripin di Polda Metro Jaya Hari ini, hari Senin, ya, hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Ya Sayenal Haripin, ya, Pak Sayenal Haripin ini juga adalah mantan Ketua PCNU di jaman Mbah Gusdur, ya, di jaman Mbah Gusdur Menyebut bahwa Ustadz Munarman membangun narasi yang dapat menimbulkan perpecahan Itu kalau disampaikan terus-menerus narasi dibangun Itu bisa akibatkan adu domba Perpecahan anak bangsa Contohnya, kemarin ada yang Mengancam Kapolda Ada yang sebut polisi dengan Hal-hal yang Sebutan yang tidak baik Belum lagi demo-demo membawa senjata tajam Kata Pak Sayenal ini Ada pun layak laporan Pak Sayenal itu tertuan dalam LP garis miring 7557 garis miring Angka remawi 12 Garis miring YAN 2.5 garis miring 220 garis miring SPKT PMJ Dalam laporan tersebut Pak Sayenal menyerahkan sejumlah barang bukti Di antaranya tangkapan layar dan flashdisk Ustadz Munarman dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat 2 JU Pasal 45 ayat 22 Undang-Undang ITE Pasal 14 Pasal 15 Dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1996 Tentang peraturan hukum pidana Serta Pasal 160 KUHP Lebih lanjut Pak Sayenal ini menyatakan Barisan Kesetiran Nusantara mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum Kami mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum Karena Indonesia adalah negara hukum Oleh karena itu Semua diberlakukan sama Katanya Ada pun tanggapan Ustadz Munarman soal pelaporan tersebut adalah Terserah mereka deh Tidak ada urusan saya Kata Ustadz Munarman di Komnas HAM siang tadi Seperti diketahui Ustadz Munarman menyampaikan bahwa Laskar FPI tidak pernah dibukali senjata api Pernyataan Ustadz Munarman itu terkait 6 Laskar FPI Dalam insiden penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu Lanjut Ulasan lanjutnya Bahwa PROM Pemilai Islam memberikan pernyataan terkait 6 anggota Laskar FPI Yang tragedi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada hari Senin 7 Desember 2020 dini hari lalu FPI mengomentari pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Yang menyebut bahwa 6 Laskar FPI telah terjadi baku tembak Nah disini sekretaris umum FPI Ustadz Munarman menyebut Hal itu adalah fitnah besar Sebab menurutnya Laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api Fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak Fitnah itu ujar sekretaris umum PROM Pemilai Islam yaitu Ustadz Munarman Dalam Konferensi Persedin 7 Desember 2020 Lanjut Ustadz Munarman mengatakan bahwa FPI tak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam Karena mereka terbiasanya menggunakan tangan kosong Untuk menyelesaikan masalah yang mengancam keselamatan Ustadz Munarman menyebut bahwa keterangan polisi soal adanya senjata Yang dikuasai anggota FPI adalah upaya memutar balikkan fakta Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api Kami terbiasa tangan kosong Kami bukan pengecut Jadi fitnah dan ini fitnah luar biasa Memutar balikkan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar FPI Yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan Ucap Ustadz Munarman Nah disini pun Ustadz Munarman menantang Poldameter Jaya Untuk mengungkap soal senjata api yang disebut disita dari anggota FPI Ustadz Munarman mengaku FPI tak punya akses untuk kepemilikan senjata api Kalau betul coba dicek nomor register senjata apinya Peluruhnya tercatat Cek Saya pastikan bukan punya kami karena kami tidak punya akses terhadap senjata api Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap Tutur Ustadz Munarman Ini sadaraku ya Bahwa Muncul lagi ya Sali melaporkan tentang situasi ini Padahal permasalahan ini sedang dalam proses Baik Baris Kirim Mabes Polri Maupun dari Komnas HAM Dan tentunya Baik dari Mabes Baris Kirim Mabes Polri maupun Komnas HAM Ini sedang bekerja Jadi kita Lihat hasilnya nanti kita ikuti perkembangannya Saudara-saudaraku Yang jelas kita semua berharap Agar kebenaran itu tetap menjadi kebenaran Keadilan itu tetap kita jenjun tinggi Dan betul kita sepakat bahwa hukum harus ditegakkan Maka sampai saat ini kita Tidak bisa Tidak boleh mengambil sebuah keputusan Tersendiri Bahwa ini yang benar ini yang salah Belum karena Kedua lembaga ini Masih terus mencocokkan data Untuk mencapai kesimpulan Jadi biarkalah yang menyimpulkan nanti Ini adalah Hasil penyelidikan Yang sudah dilakukan Mabes Polri Baris Kirim Dan sekarang yang juga Komnas HAM sedang Menyelesaikan masalah Yang terakhir Komnas HAM sudah meminta Barang bukti Seperti pengecekan kendaraan Ada tiga kendaraan Sebagai barang bukti dan sedang dalam pengecekan hari ini Hari Senin Ya hari Senin saudaraku Ya ini sudah besok Selasa ya Video ini nanti di upload hari Selasa Jadi saya menghimbang kepada sahabat-sahabatku Mari kita tetap tenang Melihat dan mengikuti perkembangannya Insya Allah Kebenaran itu Tetaplah akan menjadi sebuah kebenaran Dan kita berharap Dalam hal ini Komnas HAM Tetap Pada prinsipnya Yaitu independen Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan Demikian sahabatku Yang bisa saya sampaikan Dan mari kita tetap Menjaga silaturahmi Bertutur kata yang baik Hindari saling mencaci Menghina Dan Menyebar berita-berita hoax Di media sosial Oke Mari kita doakan semuanya ya Agar semua baik-baik Terima kasih sahabatku Ya tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Merdeka Salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh